Smart FM, the spirit of Indonesia Smart FM presents Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwi From Akademia Education and Training Polisodis percayakah Anda dengan statement keberhasilan diawali dengan langkah awal yang penuh semangat? Nah ini juga Audrey yakini ini menjadi semangat awal di tahun 2023, oleh karena itu kita harus punya banyak insight ya terkait bagaimana supaya kita bisa achieve goal di tahun 2023 yang mungkin sudah diset di akhir tahun 2022. Dan pastinya semangat pagi untuk Anda semua yang sudah stay tune mendengarkan Smart Business Talk, pagi hari ini ada Audrey Juana yang menemani sampai dengan jam 8, seperti biasa sudah hadir Mr. James Gwi dalam siaran kita pagi hari ini. Pagi Pak James. Pagi Audrey, pagi, selamat pagi Smart Business di seluruh Indonesia, senang sekali paginya, cerah sekali, nggak tahu di kota Anda seperti apa tapi di Jakarta cerah pagi ini. Iya, jadi harus semangat ya di hari yang cerah gitu Pak James. Dan sekarang kita merupakan siaran perdana gitu ya di tahun 2023. Oh iya. Membawa semangat yang besar gitu dari tahun 2022. Mungkin cerita sedikit Pak James, gimana setelah melewati tahun 2022, ada liburan mungkin sempat healing-healing? Healing dan liburan setiap saat sih dalam arti setiap kali ada jeda sedikit waktu, ya santai-santai dikit gitu ya. Tapi end of the year itu biasanya kan satu mingguan kosong ya. Itu beri kesempatan untuk recover sih. Beri kesempatan untuk recover, beri kesempatan untuk tidy up lah ya. Apa saja yang masih outstanding yang belum kelar, ya akhirnya sempat juga dikelarkan satu persatu gitu ya. Tapi pekerjaan ide nggak pernah selesai sih, selalu ada aja. Selalu ada aja. Jadi akhir 2022 pun masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, yang harus diselesaikan ya. Dan banyak sekali program-program planning-planning untuk tahun 2023 juga. Yes, dan pastinya Pak James juga pasti sudah meramu nih ya perbincangan kita hari ini gitu. Selama seberapa hari kebelakang gitu. Karena kita bahas topik yang cukup menarik, small listeners. Proven strategies to manage your sales team to achieve their sales target in 2023. Mungkin ini masih bisa kita katakan awal gitu ya Pak James ya. Masih 10 hari tahun 2023 kita jalani. Kenapa nih momen ini adalah momen yang tepat untuk mengingatkan bahwa kita butuh proven strategies untuk kita bisa manage. Sehingga ya akhir tahun 2023 kita lihat sebagai sebuah keberhasilan Pak James. Yes, banyak perusahaan sudah mulai kick off ya. Sales kick off, kemarin saya ketemu dengan beberapa klien. Kemarin saya juga ada di undang terseminar dan ke depannya dalam satu bulan ini banyak sekali seminar-seminar sifatnya kick off ya. Jadi tujuan dari kick off itu kan siapkan mental ya untuk tim salesnya. Supaya ya siap lah untuk berjuang setahun lagi ya. Dan mostly siap mentalnya apapun keadaan yang akan datang di tahun 2023 ya. Kita semangat, kita ready dan kita yakin kita bisa atasi. Oke ya jadi first harus dari segi 2023 ini kick offnya harus dari segi semangat dulu deh. Semangat, semangat itu juga mencakup secara nyata kasih tahu tim sales kita ya. Kesulitan yang bakalan mereka hadapi seperti apa ya. Realistik, jangan semua a bed of roses gitu loh. Padahal kenyataannya di lapangan nggak sebudak itu pasti akan ada kesulitan. Jadi kita sebagai atasan harus kasih tahu mereka dulu ya. Tahun 2023 ini sulitnya di mana? Orang bilang tahun yang sulit katakan. Tahun resesi. Apakah semua bisnis itu terpukul oleh resesi? Contohnya pandemik COVID seberat-beratnya. Ada banyak sekali bisnis-bisnis justru yang booming betul kan? Jadi pandemik resesi ini tidak memukul-pukul rata. Ada bisnis tertentu yang memang very badly hit. Ada yang ya sedikit, ada yang malah tidak. Jadi kadang-kadang tim sales kita. Karena dengar umumnya, wah tahun resesi langsung belum apa-apa udah panik. Atau belum apa-apa udah drop gitu. Jadi kita harus kasih tahu mereka. Dari sisi mana it will affect us. Dari sisi mana it will not affect us. Dari sisi mana justru akan jadi peluang. Betul kan? Dan tapan-apan akan terjadi? 12 bulan itu nggak akan merata. Akan ada naik turun-naik turunnya. Titik rawannya di mana? Titik beratnya di mana? Boomingnya di mana? Mana kesempatan untuk kita recover gitu kan? Jadi plot buat tim kita dulu. Supaya dia bisa tahu rutanya. Mau balap ada tahu rutanya. Mau lari maraton pun ada tahu rutanya. Kapan nancep, kapan turun kan? So you have to plot for your team. Where would be the difficult situations. Di mana kalian harus siap-siap ya. Fight habis-habisan. Kita lembur selama satu bulan. Di mana kita bisa panen gitu loh. Supaya mereka tahu. Oke, oke. This is what's going to happen. Alright. Dan karena ini pemetaannya. Oke. Dan kita akan di... Kita akan diperdayakan. Akan di empower. Di bagian yang sulit ini. Perusahaan support dari mana nih? Ya. Apakah di support dengan... Oke. Di bagian yang sulit ini. Kita support dengan promo. Kita support dengan launching. Kita support dengan iklan. Supaya oke, oke, oke. Ya, I think we can make it. Jadi, we can make it. Itu ada dasarnya. Bukan we can make it. Itu hanya ngomong, yell, yell. Oh ya, we can make it. It's not gonna work like that. Gitu. Ya. Jadi harus sampaikan fakta-fakta yang teraktual. Yang mungkin juga sudah terlihat dari tahun 2022. Seperti itu ya Pak James ya. Ya. Mungkin ini menjadi challenge juga nih. Untuk para sales leader. Karena satu sisi mungkin ingin memberikan fakta yang aktual gitu ya. Yang terjadi di lapangan. Tapi satu sisi takut juga membuat mental sales teamnya jatuh gitu. Karena terlalu apa ya. Terlalu buka-bukaan gitu. Nah, ini gimana triknya Pak James? Nanti kita akan bahas. Sure. Berikutnya ya. Bagus, bagus. Kita akan undang juga semua listeners. Yang mungkin mendengarkan pagi hari ini. Dimanapun Anda berada. Untuk Anda bagaimana nih challenge ataupun mungkin tantangan di tahun ini. Boleh sharing gitu ya. Yang mungkin sudah terlihat di awal tahun. Silakan di 0812 11 12 9 59. Boleh juga nanti kita akan berbagi tips bersama Pak James pagi hari ini. Jadi pastikan Anda manfaatkan kesempatan. Sampai dengan jam 8 pagi. Untuk Anda pendengar kami dari Jules. Dari live streaming YouTube. Boleh WA ke 0812 11 12 9 59. Kita jadi saat tetaplah bersama kami. Pergantian tahun menjadi momen yang paling dinantinantikan. Dan dirayakan seluruh masyarakat khususnya warga Jakarta. Momen di mana semua orang berkumpul bersama teman dan keluarga. Untuk mengabadikan momen bahagia pergantian tahun di media sosial. Yuk meriahkan pergantian tahun di media sosial Smart FM. Dalam kuis berkabar. Kuis berbagi kacamata baru. Periode kuis dimulai tanggal 28 Desember 2022. Hingga 11 Januari 2023. Kuis berkabar dipersembahkan oleh Smart FM part of KG Radio Network. Dan didukung oleh Kasum Vision Care. We do care, your eye care. Update info terbaru melalui media sosial Smart FM. Instagram at Smart FM 959. Kita juga disini mau mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan Twitter gitu ya. Yang punya fitur mute. Twitter dan Facebook at Radio Smart FM. Serta YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM, bisnis and inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah. Ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia. Menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran. Berbagi inspirasi dan bersama-sama berawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Terus di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. 95.9 Smart FM Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwee from Akademia Education and Training. Baiklah, selamat datang kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan James Gwee, Indonesia's number one favorite trainer. Dan juga untuk Anda yang bergabung dari channel YouTube kami, kami siapkan selamat pagi. Mungkin boleh berkomentar ataupun menyemangati satu sama lain gitu ya. Karena kita tahu pasti KPI-KPI teman-teman juga cukup besar ya Pak James Gwee. Ya, pasti. Betul, butuh strategi yang tepat gitu. Nah, ini juga menjadi PR gitu ya sebagai sales leader untuk bisa memberikan support secara mentally dan juga mungkin secara apa ya, semangat gitu. Karena melihat situasi kurang kondusif, ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi menjatuhkan, bisa jadi juga mungkin membukakan mata para sales team. Gimana Pak James untuk sales leader bisa menempatkan diri di posisi seperti ini? Silahkan. Oke, sales leader itu peran Anda ada beberapa ya. Satu, satu ya. Namanya leader. Anda harus memimpin. Anda harus memimpin. Jadi bukan jadi sales leader yang kayak preman store hasil setiap hari. Tagi hasil setiap hari. Oke ya. Anda harus memimpin. Nah, kalau Anda yang harus memimpin, agar supaya Anda tidak jatuh ke dalam juram, seperti tadi kita bilang, Anda harus tahu, Anda harus tahu ke depannya, pemetaannya, betul? Ya. Sehingga ya, exactly seperti kita mau pergi ke satu tempat ya, Audrey ya, dan kita nggak tahu tempatnya kan, kita pakai Google Maps, kita pakai Waze, betul? Ya, dari Google Maps dan Waze itu sudah ketahuan mana yang akan lalu lintas yang berat, mana yang macet total, oke? Bahkan kita tahu karena macet ini akan tertunda ekstra 15 menit atau 20 menit, betul? Ya. Dan kita bisa lihat jalur alternatif dan sebagainya sih. Jadi, not surprise gitu loh. Ya, zaman dulu kita nggak punya Waze, kita terjebak macet, aduh, gitu ya. Tapi kalau sudah pakai Waze, terjebak macet. Sedangkan ada jalur alternatif. Kenapa terjebak macet? Ya, saya nggak tahu sih. Lo nggak pakai Waze? Nggak, busat dah. Betul kan ya? Jadi sih, ada toolsnya, nggak pakai, bukan salah macet, salah kita sendiri. Betul kan? So, as a leader, yang memimpin ke depan pasukan Anda, Anda harus tahu dong, ya, bulat di mana dalam tahun ini, dalam hal apa bakalan berat. Oke? Apakah dalam hal kondisi pasar bakalan berat? Atau sebaliknya, kondisi pasar tidak berubah banyak dibanding dengan tahun lalu, tapi kompetitor tambah banyak. Itu yang bikin berat. Atau kompetitor tidak tambah banyak, kondisi pasar tidak banyak berubah, tapi kompetitor tambah ganas. Oke? Tambah ganas, ya. Karena mereka sudah mungkin, sudah di-buy over oleh perusahaan besar, dananya lebih kencang. Betul kan? Right? What's going to happen in the year, ya? Sehingga, kalau kita tahu apa yang bakalan terjadi, bulan demi bulan demi bulan, prediksi ekonomi sulitnya kapan. Ya? Atau di bidang industri kita, kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah sounding-sounding, itu akan diimplementasi kapan? Kapan ketuk palu, ya? Kapan akan dijalankan, betul? Pemerintah pun mengeluarkan, apa, policy-policy. Itu tidak mendadak kok, awal-awal sudah ada sounding, sudah disosialisasikan, barulah mungkin tiga bulan kemudian, enam bulan kemudian baru dilaksanakan, betul? Ya? Nah, jadi no surprises kan? Nah, banyak dari kita, namanya sales leader, tapi tidak pernah tahu apa yang bakalan terjadi, kanan-kiri kita tidak lihat, dengar kebijakan tidak tahu. Jadi, setiap hari kena surprise terus, dan akibatnya, karena kita lalai dalam tugas, kita tidak lihat ke depan, kita tidak peka, kita tidak tune up. Anak buah kita, tidak dikasih jurus baru, tidak dikasih strategi baru, ya matilah mereka di lapangan. Oke? Jadi, itu tugas Anda tuh, tugas Anda. Namanya sales leader, memimpin. Ya, cari mati kalau Anda tidak tahu peta ke depan, betul? Ya, so, PR nomor satu adalah, duduk diam-diam, kumpul informasi, Google, ya, cari tahu, dua belas bulan ke depan, bukan satu tahun lho, dua belas bulan. Setiap bulan skenario-nya berbeda-beda. Dua belas bulan ke depan, setiap bulan ada peristiwa apa, setiap bulan ada kesulitan apa, ada tantangan apa, dan juga setiap bulan peluangnya di mana, celahnya di mana. Pasti ada, nggak mungkin, dua belas bulan tutup erat semua, nggak mungkin. Ya, pasti ada. Nah, dari sana baru kita pikirkan, oke, berdasarkan kondisi ini, apa yang kita akan lakukan? Nah, itu baru step next-nya kan, bagaimana, bagaimana Anda melancarkan apa yang Anda akan lakukan, ketika Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, gitu loh. Ya kan? Ya, ya, ya. Ini menarik nih, Pak Jens, karena self-leader lah yang harus menahkodai gitu ya, kapalnya gitu. Nah, tapi, sometimes kita juga mungkin sebagai self-leader tidak melihat gitu ya, situasi di lapangan. Nah, ini untuk comparing data gitu ya, antara self-team yang ada di lapangan dengan mungkin pengelihatan kita dari informasi yang ada, apapun data yang sudah kita rampuni untuk strategi ini, gimana nih, compile-nya, Pak Jens? Dan, good idea, good question Audrey, sebenarnya setiap industri, setiap industri, ya, industri elektronik, industri pengiriman, jahat kuria, ya, industri media, bahkan industri radio pun, ya, setiap industri punya asosiasi, betul, punya komunitas, betul, jadi antara radio pun, walaupun radio A, radio B, kompetitor di lapangan, tetapi kita satu industri yang harus kerjasama untuk industri ini survive, betul, dan demikian juga dengan setiap industri, Jadi, janganlah jadi manajer yang seolah-olah bekerja di Goa gitu loh, oke? Jadi, be active in your industry, ya, active in your, misalnya, in your electronics industry, in your computer industry, betul, ya? Sehingga, kita juga dengar-dengar, kan, dengar-dengar dari rekan kita di industri yang sama, tapi di perusahaan kompetitor, nah, di industri ini, misalnya di industri kompetitor, mereka punya komputer, mereka adalah kompetitor, tetapi, petinggi-petinggi itu duduk bersama untuk plotting, kan, ya, tahun depan ini kita harus apa, nih? Otomotif kan juga begitu, tahun depan kita harus apa, ya, nanti kita, eh, pasang harga yang gila-gilaan, ya, ada sepakatan, betul? Ada sepakatan, ya, oke, ya, the do's and don'ts, ya, aturan main untuk industri kita, supaya industri ini nggak mati, gitu loh, Compete sih, compete, tapi jangan mematikan industri ini, ya, betul, kan, ya? Nah, jadi, you as the leader, harus kenal, dong, ya, sales leader-sales leader di tetangga siapa, sih, ya, supaya, eh, kita bisa, eh, kita menjalankan, eh, lu gimana, ya? Jadi, ada, eh, tunggu, 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 menurut ini, eh, prediksi kan, belum bagus, nih, oh, ya, belum bagus, ya, Ya, kita hold dulu, sih, oh, ya, see, are you in touch with the sales leaders of your competitors? Ya kan? Mereka mitra, loh, bukan musuh, loh, ya, 70% musuh, 30% mitra, loh, ya, kan? Jadi, you nggak bisa pandang mereka 100% musuh, nggak bisa, dalam bisnis mungkin competitor, tetapi antara kita dua ini teman, gitu loh, ya kan? Nah, kalau Anda punya network seperti ini, 5 manager, 5 sales leader dari competitor yang saling kenal, ngopi bareng, udah tenang itu, you are not alone, gitu loh, Nah, banyak sales leader merasa dia alone, kan? Iya, stres sendiri, gitu, ya, Pak James. Iya, stres sendiri nggak ada reference, mau tanya siapa, maksudnya tanya sama musuh, kenapa nggak? Jadi, ini bisa jadi peluang sebenarnya, ya, yang mungkin tidak kita lihat belakangan ini, jadi ini best finder yang tepat juga di awal tahun. Oke, ini juga menjadi catatan, ya, Pak James, ya, seperti yang kita tahu, tidak hanya di awal tahun ini kita mendapatkan informasi tahun 2023 akan, ya, naik turun, lah, gitu, ya. Dari 2022 kita sudah melihat, gitu, sepertinya situasinya akan, ya, ups and down, gitu. Nah, ini untuk sales leader juga kan harus punya ketangkasan, ya, untuk melihat strategi ini masih relate nggak? Atau mungkin memang sudah harus ganti strategi di pertengahan perjalanan? Gimana, nih, untuk meningkatkan skill ini? Untuk bisa agile, lah, kalau katanya. Very good. Yes, yes. Jadi, oke, first of all, ya, dengan kata agile itu saya agree juga, ya, sangat-sangat agree, ya, agile itu fleksibel, ya, cukup besit, lah, terhadap perubahan, ya. Jangan seperti gajah, tapi jadi seperti apa, ya, rubah mungkin, ya, rubah kan lebih fleksibel, ya, lebih agile, ya. Rusah mungkin, ya, oke. Nah, agar supaya kita bisa agile dan fleksibel, gesit, kita sendiri harus ready to change sewaktu-waktunya, betul? Oke, ya. Nah, banyak orang justru akut terhadap perubahan. Banyak orang hanya mau pakai cara-cara yang seolah-olah sudah proven. Gak berani bereksperimen dengan cara baru, betul kan, ya. Karena bereksperimen dengan cara baru ada mengandung resiko. Karena, satu, ya, agar supaya bisa eksperimen dengan cara baru, kita sendiri harus tahu cara baru, betul? Ya, pasti. Dan banyak manajer gak tahu cara baru. Oke. Ya kan? Banyak manajer gak tahu cara baru. Bolak-balik itu-itu aja, kan? Ya. Wipin. Yang ada hanya semangat dan ngotot, betul? Tapi cara lama, kan? Nah, jadi bagaimana move fleksibel and agile kalau we don't know the new ways of doing things, gitu loh. Nah, bagaimana kita tahu new ways of doing things kalau kita tidak keluar dari rutinitas kita sehari-hari untuk ikut forum ini, untuk ikut seminar itu, untuk bergaul dengan orang, untuk ikut meeting di asosiasi, gitu ya. Supaya kita tahu, orang lagi apain sih? Orang pakai cara apa? Buh, ini gimana caranya? Keren banget, ya. Gitu kan, ya? So, untuk bisa ada fleksibel, harus tahu jurus baru, cara baru, dan agar supaya tahu jurus baru dan cara baru, harus mau tahu dan cari tahu, betul? Ya, pasti. Banyak sales leader gak mau tahu dan gak cari tahu sih. Setiap hari pergi ke kantor, bolak-balik rutinitasnya sama aja. Jadi, mereka gak belajar new things. So, how can you change what you don't know, right? Ya, jadi, itulah satu, ya. Jadi, seberapa agresifnya, seberapa sungguh-sungguhnya Anda sebagai seorang sales leader, cari tahu, apakah Anda berpenasaran, orang yang penasaran, dan akibat dari penasaran, kita cari tahu, betul? Kalau kita tidak penasaran, kita gak cari tahu. Jadi, the key to getting new ideas is to curiosity, kan? If you don't, you're not curious, you're not going to get new things. Itu kan Steve Jobs yang ngomong. You have to always be like a child, curious. Kenapa bisa begini, ya? Kenapa bisa begitu, ya? Kenapa orang bisa, ya? Kenapa dia bisa ada growth dalam kondisi gini, ya? Apa jurusnya, ya? Kan harus ada penasaran. Kalau tidak ada penasaran, lawan katanya adalah beralasan. Gak bisa karena, gak bisa karena, kan? Beralasan. Dan kalau sales leadernya tidak penasaran, sales leadernya sama atasannya, sales leadernya akan beralasan. Dan kalau leader aja beralasan, apalagi anak buah. Ini jadi habit yang tidak baik, gitu ya, dalam lingkungan pekerjaan pastinya. Oke, kita berik sebentar ya, Pak James, ya? Nanti kita juga akan membacakan beberapa respon yang sudah masuk di WA kami. Jadi, untuk Anda yang belum berkomentar atau mungkin sharing, gitu ya, bagaimana tantangan di tahun 2023 dalam tim Anda, silakan dikirimkan di 08.12.11.12.959. Dan juga di channel YouTube kami. Masih kami buka live chat untuk Pak Titus, Siswan, Dono. Selamat pagi. Dan yang lain juga masih boleh berkomentar. Kami tunggukan respon Anda sebalik saja. Sampai dengan jam 8. Pastikan tetap stay tune bersama kami. Dengan Mr. James Gui, dari Akademia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi HPI 0813-1417-6735. HPI 0813-1417-6735. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer. Bukan pula yang terkuat atau tercepat. Dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM. Media berkualitas karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021-633-7783. Smart FM, bisnis and inspiration. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri. Yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir serta inspirasi dari Smart People hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau menunjukkan bahwa kita itu sama dengan orang lain. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan. Itu berarti itu salah satu penyakit komo. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. 95.9 Smart FM Jakarta Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Green From Akademia Education and Training Kalau Anda menyimak perbincangan kami di sesi sebelumnya, Pak James mengatakan bahwa city is a key. Rasa penasaran yang tinggi itu membuat kita ingin terus belajar hal baru. Pak James, ya mungkin salah satunya dengan mendengarkan Smart Business Talk yang tayang setiap selasa di jam 7 sampai dengan jam 8. Ini kita belajar hal-hal baru lagi dari Pak James hari ini. So, apalagi nih Pak James yang mungkin harus menjadi catatan seorang sales leader ya di tengah situs yang tidak menentu. Karena kan mungkin semangat sales team kita ini masih belum kencang seperti sebelum pandemi gitu. Atau mungkin bisa, yang bisa dilakukan oleh sales leader untuk bisa meningkatkan lagi nih semangat-semangat sales teamnya di tahun 2023? Oke, ya satu tadi kita continue dari curiosity dulu ya Audrey ya. Selamat, selamat. Jadi, Smart Business yang sudah hadir hari ini ya, yang lagi dengar lewat radio atau lagi nonton lewat Youtube ya. First of all, thank you very much ya. Anda sudah luangkan waktu dan effort untuk dengar. Oke, ya. Dan dengar itu ada dua macam dengar. Ini, dengar ini sebagai hiburan, ya, entertaining supaya ya gak sepi di mobil aja, ya, ada dua orang lagi ngoceh, atau dengar ini untuk dapat konten, betul? Nah, kalau sebagai Anda dengar sebagai entertainment, it's fine lah. Anggap aja ini satu Jennifer Lopez dan Marka Bublé lagi ngomong lah. Oke, ya, right. Entertainment aja, fine. Kalau Anda dengar karena mau dapat sesuatu, ya, good. Setelah Anda dapat sesuatu, mana tau moga-moga Anda dapat sesuatu ya dalam pembincangan kita pagi ini. Setelah dapat sesuatu, apakah pakir mobil masuk ke kantor, mulai kerja, dan lupa-lupa kan apa yang Anda dapat pagi ini, atau Anda catat dan mendalamkan apa yang Anda dapat pagi ini. You see, right? So, banyak orang bilang, saya setiap pagi dengan Smart FM, tapi 10 tahun gitu-gitu aja. Ya, jelas lah. You dengar, tapi you gak take action gitu loh. Oke, ya. So, hari ini kan kita hanya trigger, kita hanya ya kasih tips aja kan, tapi Anda yang harus kembangin dong, karena bisnis Anda, industri Anda kan berbeda-beda. Ya kan? Jadi ini obat generik nih, ya. Ibaratnya dokter kasih resep. Tapi kalau Anda gak beli obatnya, you gak makan obatnya, ya dapat rasa dari dokter kan cuma. Ya, so this is what it is. Oke, ya. So, how are you going to take action after you listen to our talk shows? Betul? After you listen to siapapun lah. Bukan hanya saya, Pak Tung lah, Pak Antony Dio mati lah, siapapun. Ada action gak? Diterjemahkan menjadi action gak? Oke, satu. Ya, jadi curiosity itu dipedalamkan. Google lagi, tanya lagi, cari jurnal dan sebagainya. Oh ya, by the way, saya usuhkan setiap kali kalau atasan Anda, bos Anda, ikut rapat asosiasi, ya, rapat dikadin, dapat undangan dari pemerintah untuk dengar kebijakan-kebijakan baru dan sebagainya, hadir. Ya. Hadir. Bukan hanya untuk dapat konten, tapi untuk dapat kenal-kenal orang-orang yang sama-sama punya kepentingan untuk hadir, betul? Kalau punya kepentingan yang sama untuk hadir, biasanya nasibnya sama. Biasanya pekerjaannya sama, mirip-mirip, betul kan? Nah, disanalah Anda bisa cari orang yang Anda bisa tukar pikiran yang levelnya mirip-mirip dengan Anda. Karena kalau di kantor, Anda tukar pikiran sama atasan, kadang-kadang bisa, kadang-kadang diomelin. Kadang-kadang Anda mutu kepikiran sama anak buah, susah juga, betul kan? Mutu kepikiran dengan rekan dari departemen lain. Ya, you sales, dia accounting apa yang mau disambungin, betul kan? Jadi Anda harus cari orang yang sebidang dengan Anda, senasib dengan Anda, itu orang-orang itu cenderung di luar perusahaan Anda. Oke, ya? Jadi hadir, hadir ya. Setiap kali ada asosiasi hadir. Oh, untung bos nggak panggil. Rugi. Bos nggak panggil. Kok saya nggak diajak? Ikut dong bos. Gitu lho. Ya? Oke. Next, apa yang harus dilakukan ya? Kepada tim kita, ya? Duduk-duduk bersama dengan tim Anda, ya? Dan tadi Audrey bilang ya, belum apa-apa, timnya udah lemas, udah drop, udah khawatir, udah gelisah. Yes. Anda harus ingat, setiap bisnis itu ada namanya sales lead time. Ya? Bukan hari ini jualan, hari ini closing. Tidak seperti ini. Oke, ya? Kita mau dapat hasil. Kadang-kadang perlu satu bulan, dua bulan kemudian, baru orang bisa buat keputusan. Betul kan? Ya? Jadi, kalau Anda harus capai angka sekian, letakkanlah angka 1 miliar, ya? Tidak mungkin you kerja target 1 miliar Januari, Januari sudah harus kerja untuk capai target 1 miliar. Tidak bakalan untuk capai target 1 miliar di Januari, harus mulai mengerjakannya di bulan November lalu, betul? Baru hasilnya tercatatlah closing 1 miliar. Ya, betul? Maka dari itu, feeling saya adalah 70% orang sales akan tidak capai target Januari. Karena belum ngegas sejak November. Jadi, sebagai sales leader, Anda harus terima kenyataan 70% sales team Anda tidak akan capai target Januari. Berarti, anggap saja Januari buang. Berarti dia ada sisa 11 bulan. Oke? Jadi, katakan target Januari yang tercapai hanya 30%. Berarti, sisa 70% yang hutang ini harus dipindahkan ke 11 bulan sisanya. Ya. Oke? So, itu saja. Berarti, mulai tahun, most touch strong kayak apapun, selama November, Desember, mereka tidak kerja keras. November, Desember lalu, tidak kerja keras. Januari tidak capai target. Oke? Jadi, siap-siap Januari tidak capai target, Februari, Maret, panggung hutang Januari. Supaya kuartal pertama lunas. Lunas, ya. Jangan kuartal pertama pun hutang, hutangnya pindah ke kuartal kedua. Oke? Pindah terus nanti. Yes. Target kuartal pertama, lunas di kuartal pertama. Mengingat, Januari, 70% tidak capai target, 70% hutang itu pindah ke Februari-Maret. Jadi, Februari-Maret targetnya lebih gede. Oke? Ya? Nah, bagaimana cara ngegas? Apalagi lead time anda 2 bulan. Oke? Mulai kerja Januari, Maret saja meleset lagi nanti ini. Oke. Maret meleset ini. Oke? Nah, jadi, sebenarnya, untuk start strong, you had to finish strong last year. If you didn't finish strong last year, you wouldn't start strong this year. Begituloh. Maka finish strong itu lebih penting daripada start strong. Karena you can't start strong if you didn't finish strong. Oke? Ya? Jadi, sekarang kalau you ngegas start strong, itu adalah supaya Maret, April, you 12 target. Nggak start strong sekarang, supaya Maret dan April, you 12 target. Bukan capai target. Karena kalau Maret, April, you capai target, tetap tekor. Karena Januari, Februari, lu masih hutang. Oke? Januari, Februari masih tekor. Jadi, Maret, April, harus 12 target. Untuk menutupi hutangnya Januari, Februari. Oke? Nah, itu saja. Menghadap kenyataan. Menghadapi kenyataan. Ajak timnya. Ya, lu sesemangat-semangatnya bakal tekor. Kenapa? Tahun lalu, you nggak ngegas. Iya, kan? Jadi, harus dikejar, gitu ya. Nah, kalau misalnya, semuanya mendengarkan topik start strong 2023, sudah ada juga di channel YouTube kita, ya. Pak James, ya. Sudah dua part, Pak James, jelaskan di bulan Desember lalu. Yes. Mungkin ini, aku bacakan satu pertanyaan yang juga cukup menarik. Pak James, ya. Tadi kita berbincang tentang Jalin Network, gitu, dengan kompetitor. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Subarna Tan di channel Pagi Pagi, Pak Subarna. Bagaimana, Pak James, untuk bisa menjalin hubungan dengan kompetitor dan gimana caranya mengetahui kompetitor kita itu bukan memberikan informasi yang palsu, gitu ya. Jadi, yang real memang ada, gitu. Jangan sampai nanti kita jadi dipermainkan juga, nih, dari kompetitor kita. Ini agak tricky. Tapi rasanya kalau dibahas sekarang, nih, waktunya tanggung, gitu, Pak James, ya. Jadi, kita tahan dulu. Oke. Kita juga buka kesempatan untuk small listeners. Masih ada satu sesi terakhir, ya. Untuk Anda sharing, untuk Anda tanyakan, mungkin statement yang menarik dari Pak James Gwi, silakan di 0812-112-1959, atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami di pagi hari ini, seperti Pak Titus dan juga Pak Subarna. Kami akan nantikan respon Anda, small listeners, dengan sangat senang hati. Pastikan tetap bergabung bersama kami sampai dengan jam 8 pagi. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gwi. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubung HEPI 0813-1417-6735 HEPI 0813-1417-6735 Semarifam, the spirit of Indonesia Kami hadir di kota-kota Indonesia Banado Makassar Banjarmasin Balikpapan Ada di Kalimantan Malembang Medan Mekanbaru Surabaya Yogyakarta dan Jakarta Bukan sekedar menjadi radio penghibur tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya Segera hubungi kami di 021-633-7783 atau kirim email ke smartfm9590 at gmail.com Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda Smartfm, bisnis, and inspiration Kita tahu bahwa pandemi COVID ini Dunia kini berubah Ragam informasi tersaji dari berbagai platform Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smartfm, the spirit of Indonesia Menjadi sahabat terbaik Anda Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur Namun mengukap kebenaran Berbagi inspirasi Dan bersama-sama Merawat asa Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang Maka secara otomatis Keuangan berputar itu akan menipis Di digital Kamu lakukan apapun Rekam jejak digital kamu Subscribe YouTube Smartfm Dan mari nikmati berbagai lainan video Smartfm Di YouTube channel Smartfm Semua kami hadirkan untuk Mengedukasi Menginspirasi Menguatkan Dan bersama Anda Merawat asa Smartfm Business and inspiration Jadi pastikan Subscribe YouTube channel Smartfm Smartfm Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Green From Akademia Education and Training Baik soalnya Ini kan perbincangan kami Di sesi yang ketiga gitu ya Pertanyaan yang menarik Dari Pak Subarnatan Gimana sih Pak James Untuk menjalin Hubungan yang baik gitu ya Dengan kompetitor Jangan sampai juga kita Kesannya dibodoh-bodohi gitu ya Dengan data yang diberikan sih Nah ini Mungkin tipsnya Silahkan Pak James Oke Satu kan Gak mungkin lah Kita telepon kompetitor Dan untuk minta data ya Oke Ya justru Banyak information Yang kita dapat Banyak information Yang kita bisa dapat Dalam Pertemuan informal Dalam pertemuan informal Misalnya seperti Berapa waktu yang lalu Smartfm Adakan Smart Business Outlook Kita ada gathering Di Borobudur Hotel Borobudur Di sana kan Everybody is there Interacting Sambil minum kopi Duduk Bercanda Ngobrol-ngobrolan Di sana lah Di sana lah Kita bisa dapat update Betul ya Who is doing what Siapa punya program ini Siapa punya program itu Dan umumnya Orang gak akan ngomong sih Kecuali kita tanya Dan tanya pun Jangan seolah-olah Lagi mau Mau spying Betul Memata-matain ya Tanya itu Out of interest aja Oke ya Tahun 2023 Misalnya What are your plans Ada sesuatu yang Exciting gak Atau ya Business as usual Doing the same thing Ada sih Saya punya rencana Mau tulis buku Oh ya Tulis buku apa Gitu kan Ya kalau kita Sesama narasumber Saya ada rencana Mau tulis buku sih Pak Jeng Tadi kasih katapan Antarnya ya Oke Bukunya tentang apa Kenapa kamu tulis buku ini Target marketnya gimana Sebagainya Oh berarti Si orang ini Mau tulis buku nih Satu pula Oh saya tahun depan Ini kayaknya Mau gencarin Youtube channel saya deh Kenapa You pilih Youtube Kenapa gak gencarin TikTok aja sekalian Oh Youtube channel Karena gini-gini Oh gitu-gitu Satu pula Saya gencarin TikTok Kenapa Karena TikTok manfaatnya Gini-gini Oh satu pula Youtube Satu TikTok Kenapa ya Oh segment market Mereka beda Oh gitu Ngobrol-ngobrol Bukan Bukan Saya lagi survey Saya mau mata-matain Anda Gitu kan Gak Jadi Dari informal gathering inilah Kita ketemu orang Kita ketemu kompetitor Dan dari sana Kita punya feel Siapa yang bisa kita percaya Siapa yang harus kita mencurigai Betul Ya Kita punya feel Melalui gathering ini Berulang-ulang Ya Atau sekali ajak makan Ngobrol sama-sama Gitu Main bilet bareng Karoke suka-suka Terserah Informal gathering Jangan selalu formal Ya Dari sana kita bisa tahulah Ya Nah Dan kalau kita sudah dapat data dari orang Kadang-kadang Orang kasih data yang 100% akurat Kadang-kadang datanya gak akurat Dan gak akurat pun Bukan karena dia sengaja Kasih data ke kita Data yang rusak Ya Tapi bisa jadi Dia dapat sumber yang salah juga Oke Jadi Untuk kita gak langsung Cernak-cernak ya Makan telan bulat-bulat datanya Ya Kita harus cek dulu lah Cross check lah Ya Sama seperti kita terima sesuatu Lewat whatsapp Wah Sensational sekali beritanya Kita gak langsung forward kan ya Kita harus cek dulu nih Ya Dengar-dengar akan ada tsunami Betul ya Langsung kita kirim ke semua teman Tenang dulu Sumbernya dari mana nih Cek dulu Apakah ini satu-satunya WA yang kita terima Tentang tsunami Atau memang sudah ada beritanya Ya Radio pun liput Koran pun liput Media liput Ya Ya udah kayaknya balik deh Ya jadi Santai aja Kalau Cross check dulu deh Cross check dulu ya So As in most things Jangan langsung Take action Cross check dulu Santai-santai Cross check Tapi poinnya penting ya Pak ya Banyak bergaul Pak Banyak bergaul Dengan teman-teman Di industri yang sama Ya Supaya kita juga Dapat berita Kanan-kiri Depan-belakang What's going on gitu Ya Jadi jangan menutup Apa ya Membangun tembok yang tinggi Untuk kompetitor Justru ini bisa menjadi Peluang yang baik Untuk kemajuan bisnis Anda Dan juga mungkin Tip Anda Oke Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak James Dari WA Dari Bapak Abdullah Di Banjarmasin Pagi Pak James Pagi Bagaimana caranya gitu ya Untuk kita sales leader Bisa Men-support Para sales team Mungkin dari sisi skillnya gitu ya Karena kan kita tahu Sekarang situasi itu cukup Pusat Dinamis gitu ya Gimana supaya mereka juga Bisa tetap Ejel Tidak hanya leadernya yang ejel mungkin ya Tapi juga Yes pasti Sales teamnya juga Bisa mengikuti situasi Ataupun wave-nya Di lapangan Silahkan Pak James Very good Very good Ya dari sini saya suka Sekali ya Saya appreciate Dari pertanyaan beliau Siapa namanya beliau Sekali Pak Abdul Pak Abdul ya Teman-teman Dengar ya Pak Abdul Pertanyaannya Bagaimana Kita sebagai sales leader Bisa Support Team sales kita Nah Sales leader itu Bukan hadir Untuk menagi hasil Tetapi Mendukung Team sales kita Untuk Memungkinkan Mereka Capai hasil Oke Ya Mendukung Supaya capai hasil Jadi bukan alat Untuk diperas Oke ya Jadi team sales kita Bukan alat Untuk diperas Ya Mereka adalah orang-orang Yang perlu diperdayakan Ya Jadi ada dua Skenario nih Satu Kelapa diperas Sampai habis Oke Atau Kelapa Yang disiram air Supaya mekar terus Sehingga selalu Ada santannya Betul kan ya Jadi sales leader itu Adalah orang yang Kasih siram air Siram vitamin Siram ide Supaya mekar terus Ya Empowering Oke ya So Nah next Bagaimana caranya Salah satu Cara empowering Adalah Capability Ya Knowledge and skills Oke Nah Kalau kita bicara Tentang skills Karena tadi Anda tanya Tentang skills Skills itu Adalah keterampilan Keterampilan itu Adalah sesuatu Yang bisa mereka Lakukan Oke Lakukan Jadi Kalau namanya Mau tingkatkan Keterampilan Berarti harus Banyak latihan Betul ya Sama Main sepak bola Main bulu tangkis Itu semua skill Main biliet Itu skill Berenang Itu skill Jadi tidak mungkin Skill itu meningkat Tanpa sering-sering latihan Oke Jadi latihan itu Sudah dua Satu Sering-sering latihan Di lapangan Berarti kalau gagal Ya hasilnya jelek Atau sebelum Turun ke lapangan Sering-sering latihan Di kantor Role playing Di kantor dulu Sehingga dia Sudah relatif Lancar Relatif Mantap Baru Diizinkan Turun ke lapangan Nyata-nyata Ketemu pelanggan Betul Nah jadi Salah satu Tugas Dari sales leader Adalah sering Menciptakan Suasana di kantor Sehingga Antara orang Sales Mereka Mau sparring Mereka Mau role playing Oke Dan sering terjadi Itu tidak mau Mereka Kenapa Ngobrol sama rekan Kayaknya gak nyata Gitu loh Betul kan Ya Lu pura-pura jadi customer Ah Mana bisa sih Gitu kan Ya kan Cari rekan Dari department Lain Untuk pura-pura jadi customer Orang sales kita Kunjungi dia Nawarin produk dulu Oke Oke Ya dan sebagainya Jadi Satu Create skenario Untuk mereka bisa Banyak role play Sehingga mereka familiar Dan lancar Satu Tapi yang mau di role play Apa Mau di role play Adalah Jurus-jurus Baru Karena jurus lama Mereka dalam tidur Sudah bisa ngomong kok Betul kan Jurus baru Yang dilatih Nah maka dari itu Ya maka dari itu Saya manfaatkan Kesempatan dari Pak Adul ini Untuk menawarkan Kepada seluruh smart listeners Dan sales leaders Seluruh Indonesia Hadirlah Ikut training saya Ya Saya ada topik ini Dan saya ada dua topik Bulan Februari ya Start strong 2023 Mental anti-risasi Dan topik kedua Adalah khusus Untuk Sales leader Pertama itu untuk sales leader Dan seluruh sales team Yang kedua Start strong itu ya Yang ini adalah Persis judul hari ini Ya Khusus untuk sales leader Bulan Februari hadir Oke Ya Nah Nanti saya akan tinggalkan Nomor WA Dan DM saya Silahkan ada Contact Supaya kami bisa kirim informasi Dan Untuk 2023 Saya Ada satu Bantuan Buat perusahaan-perusahaan Ya Yaitu Saya sudah bangunkan Sales consulting service Oke Sales consulting service Kami Akan hadir ke perusahaan anda Dan kami akan bantu anda Mengdiagnosa Oke Di perusahaan anda Kuatnya di mana Sehatnya di mana Sehatnya di mana Lemahnya di mana Sakitnya di mana Baru nanti kami usulkan Apa yang bisa dilakukan Oke Karena Hasil yang jelek itu Bisa jadi orang salesnya Keterampilannya Pengetahuannya Semangatnya Bisa jadi juga Sistem kompensasinya Yang kurang bagus Atau bisa jadi Lo salah rekrut Orang yang gak cocok Dan sebagainya Jadi banyak sekali Yang kita bisa bantu Anda diagnosa Supaya obat yang dipakai Tahun 2023 Ini lebih tepat Sasaran Oke Sebelum kita Akhiri acara Nanti saya akan Tinggalkan Contact number Anda bisa contact Oke Ini Untuk anda yang mungkin Ingin meningkatkan Curiosity-nya Belajar banyak hal Boleh langsung ikuti ya Sebenarnya Pasti pembelajaran Training yang dihadirkan Oleh Pak James Mungkin sedikit Sebelum kita spill Nomornya Pak James The conclusion Dari perbincangan kita Hari ini Apa yang mungkin Harus disentil gitu ya Kepada para sales leader Yang mendengarkan Ataupun mungkin Sales-sales team Yang sedang menyimpan Perbincangan kita Silahkan Pak James Yes Pesan saya sederhana sih Mau tahun apapun Mau tahun apa Mau tahun tsunami Mau tahun recession Mau tahun pandemik Tetap kita digajiin Untuk capai target Tetap kita digajiin Untuk capai target Dan sebagai sales leader Tetap kita dipercayakan Untuk menakodai team kita Supaya bisa capai target Jadi Sebagai seorang nakoda Anda Walaupun di laut Semua kelihatan sama Laut pun ada petanya Oke Laut pun ada petanya Walaupun di atas Biru Lihat bawah biru Kanan kiri Biru semua Betul kan ya Laut pun ada petanya Oke Jadi Anda pun harus ada peta Setiap bulan ke depan Apa yang bakalan terjadi Apa yang akan Anda temukan Di bulan itu You have to plot first You have to know What's ahead Barulah berdasarkan itu Anda bisa Duduk bersama tim Anda Berkonsultasi Cari resource Dan sebagainya Untuk susun strategi Dan untuk susun strategi Yang lebih detail Dua minggu kemudian Kita akan bahas lagi Dan juga Hadir di seminar saya Oke Boleh spill Sudah boleh spill belum Audrey? Sudah Sudah dong Silahkan Silahkan catat Nomor WA-nya ya Rekan WA ke rekan saya Kami akan kirim kepada Anda Seluruh literatur Oke 0813 1417 6735 Oke 0813 1417 6735 Atau kalau Anda Tidak sempat catat Silahkan DM Ke Instagram saya DM ke saya Direct message ke saya Instagram saya James Gwi DM ke saya Dengan tinggalkan Nomor WA Anda Saya akan kirim Informasi ke Anda Oke Pastikan tim Anda Hadir di Start Strong Dan topik ini How to manage Your sales team Dengan jurus baru Dan kalau perlu Ya tanya saya Tentang sales consulting Untuk tim Anda Oke Tiga hal yang kita Bisa lakukan Langsung Supaya tim Anda Bisa langsung Ngegas Oke Kita sama-sama Gas Paul Small listeners Di 10 hari pertama ini Ya mungkin Sedang duduk di kantor Atau mungkin Masih dalam perjalanan Nyampai kantor Yuk Terapkan gitu ya Dari perbincangan kita Begitu juga Mungkin yang belum sempat Terjawab pertanyaannya Boleh langsung mengikuti Seminar ataupun training Yang dihadirkan oleh Bapak James Gwi Thank you Thank you Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Anda sudah menyimak Perbincangan ini Perbincangan ini Tersimpan rapi Di channel youtube kami Kami akan kembali Menyiarkan Pastinya Kembali dalam Smart Business Talk Setiap selasa Jam 7 sampai jam 8 Saya Audrey Juwana Saya James Gwi Have a fantastic day Bye That was Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Gwi From Akademia Education And Training Brought to you by Smart FM Network You're welcome by